Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya Hendra West Seperti yang kamu lihat di thumbnail video ini tentang bagaimana memasang mod subtitle bahasa Indonesia di game Red Dead Redemption kedua Oke, jadi ada beberapa teman-teman kita, ya ini Dia, saya kurang bisa baca kalau disini Intinya mereka meminta cara memasang mod LDL2 Mod subtitle bahasa Indonesia di LDL2 Oke lah saya pikir, karena sudah sampai 3 orang yang meminta ya Kita buatkanlah videonya Padahal sebenarnya teman-teman, kamu bisa, sudah banyak loh di luar sana Yang orang Indonesia yang bikin tentang petunjuk memakai mod ini Tapi oke, let's go kita laksanakan Let's go Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah Datang menuju ke situs berikut Ini dia yang paling pertama, AB Software Deployment yang ada Script Hook RDR2 Ya ini sama persis nih langkah-langkahnya seperti video saya sebelumnya tentang memasang mod gun trick ya Kamu harus ke AB Software Deployment Dan disini akan mendownload namanya Script Hook RDR2 Saya gak tau ini fungsinya apa, tapi pokoknya di setiap mod itu harus pakai Script Hook Oke, kamu akan download ini biar tersimpan di dalam folder kamu Oke, ini alamatnya akan saya taruh di caption, linknya akan ada di caption Oke, yang kedua Kamu harus menuju ke RDR2Mods.com Oke, disini ada yang namanya RDR2 ini gak perlu menjadi anggota ya Langsung aja RDR2Mods.com Langsung kamu tulis disini RDR2 AC Loader 0,2 versi 0,2.2 Oke, download nih Ini ada tulisannya nih Di belakang gambar apa saya tuh Gambar webcam saya Kamu download itu dan simpan di folder kamu Oke Dan ini juga linknya akan saya taruh di bawah caption saya Ngerti? Kalau gak ngerti nanti tanya di komen Yang kedua Kamu harus bergabung dengan Nexus Mod Forum Nexus Mod Kalau sudah bergabung Masuk Kalau belum bergabung Daftar Ya, daftar Karena disini adalah forum Dimana para model itu menaruh Mod-mod ciptaan mereka Oke Ada beberapa mod subtitle bahasa Indonesia Yang saya ketahui ya Salah satunya adalah Indra Sundanis Yang dipakai oleh Apa? Yang dipakai oleh Winda Basaudara Untuk game RDR-nya Ada juga di mod disini Yang Diciptakan oleh Kalau saya memutuskan untuk pakai yang ini aja ya Creewheel Mod Nah, ini saya gak tau orangnya mana Nah, waktu saya buka file-nya Dia sempat juga bikin Link traktif dia Kita bisa donate untuk Atas jasanya Mengenterjemah Tapi, waktu saya masuk ke link traktifnya Mau nyumbang berapa gitu donate Taunya link traktifnya udah mati ya Gak tau kenapa Tapi intinya Shout out untuk Creewheel Mods Terima kasih atas kerja kelas kamu Menciptakan Mod sini Kerja kelas loh Teman-teman menerjemahkan itu Oke Di sini kamu gabung Kamu cari dari itu Mod bahasa Indonesia Nanti kamu akan menuju ke file sini Kamu download Ini manual download Download ya Download Download lah Ketiga ini Ketiga-tiganya linknya akan ada di caption Oke Done Sekarang kita akan menuju ke langkah Langkah yang kedua Langkah yang kedua Let's go Oke teman-teman Langkah yang kedua Sesudah kamu download semua dari situsnya Mereka akan mendownload dalam bentuk Akhirnya Compress semua Oke Ini adalah salah satunya L2 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 Mod Bahasa Indonesia L2 AC Loader Sama L2 Script Hook Jadi kamu keluarkan semuanya ini Di ekstrak Oke Kamu ekstrak Jadi dia pindah ke folder sendiri Ini AC Loader nya Kita ekstrak juga Oke Dia terbuka Dia di folder Kamu ini juga kamu ekstrak Oke Jadi tiga lah ya Folder di sini ya Ini ada tiga file Kita bisa buat dulu Apa folder baru Untuk nyimpan ini semua Supaya tidak mengganggu pemandangan Oke Inilah tiga file itu dia Yang perlu kamu lakukan pertama adalah Membuka di sebelah file kamu Biar mudah kelihatannya Adalah folder di mana Red Dead Redemption 2 kamu Kamu install Nih saya install nya itu di File saya yang Hard drive F ya Di sini ada Red Dead Redemption 2 Saya buka nih Sudah kebuka semua kan Yang paling pertama adalah Yang kamu perlu lakukan adalah Membuka folder script hook Akan muncul tiga file Ada satu folder bin Ada readme Dan alamat situs kayaknya nih Development Dev C Buka yang bin aja Buka yang bin Setelah kamu buka yang bin Akan muncul tiga file Di input 8 Titik dll Ada native trainer Titik ac Dan script hook RDR 2 Titik dll Jadi yang kamu perlu copy Adalah yang dua nih aja Script hook sama di input Copy Kalau saya salin ya Di sini Oke kamu tutup Dan kamu timpah Paste Tempel di Di apa kamu Di apa kamu Di file Red Dead Redemption kamu Karena saya sudah Menginstallnya duluan Sudah menimpannya Jadi saya gak akan Apalkan Saya gak akan Apa Jalankan lagi ya Sebenarnya saya bisa Timpah aja kayak gini Tapi Demi klien saya timpah deh Timpah Timpah Oke Lihat nih Akan ada muncul Pilihan kayak gini Tekan aja lanjut Oke Tekan lanjut Oke Tekan lanjut Selesai Sekarang yang kedua AC Loader Kamu buka foldernya Akan ada muncul pilihan Desense Lead Me Dan version Yang perlu kamu salin Atau copy Adalah yang version Oke Kamu timpah lagi Paste lagi ke RDR kamu Akan muncul lagi Karena saya sebelumnya Udah juga Saya timpah aja Yang akan muncul kayak gini Lanjut Oke Oke Yang kedua Ah inilah Sang Primadona Dia akan muncul Kalau kita buka Apanya Foldernya Akan muncul RDR2 Translator Sama RDR2 Translator AC Dan Read Me Read Me Ini gak usah Kamu kesalin aja Yang dua ini Yang ada tulisan RDR2 Translator Dua ya Salin Dan kamu akan Timpah ke Folder Tempel ini ya Akan muncul juga Pilihan sebelumnya Karena saya sudah menginstall Ini Kalau kamu Yang belum pernah menginstall Akan muncul seperti ini Lanjut Oke Lanjut Oke Selesai Proses penginstall Itu selesai Mudah kan Hanya copy paste saja Oke teman-teman Sekarang kita akan Menuju ke langkah tiga Langkah ketiga Apa itu Mainkan gamenya Oke Let's go Oke teman-teman Saya sekarang Sudah in game Lihat tuh teman-teman Menunya sudah mulai berubah Jadi bahasa Indonesia Semua ya Disini sudah pakai kata Tulisan cerita Telan Dan segala macam Kita akan coba Jalankan ya Teman-teman ya Tapi sebenarnya Kalau dibilang sih Sudah berhasil Modnya Dijalankan Tapi oke lah Kita lihat aja langsung Oke Kita udah di camp Di Rhodes ya Nih lihat teman-teman Menunya sudah berubah Menjadi Dari shift Jadi berubah Menjadi Bercukur Coba kita ngobrol Sama teman-teman kita nih Ya Wow udah berubah dia Apa yang kau lakukan Menuju dengan saya Lihat bahasa Indonesia Semuanya Wih widi Oke Dan teman-teman Shout out Untuk teman Cree Wilmots Terima kasih ya Udah menerjemahkan Saya gak tau Kualitas Modnya ini Apakah semua dialog Memang dirubah Brother Cree Wilmots Tapi dia bilang sih Katanya 100% 100% Dia sudah merubah Semua Pembicaraan Dan segala macam Oke lah Whatever lah ya Jadi udah ya Teman-teman ya Udah saya tunjukkan caranya Tapi saya punya peringatan Kalau kamu sudah Mentemper RDL 2 Kamu kayak gini Itu ada kemungkinan Kamu akan di ban Kalau kamu bermain RDO Red Dead Online Oke teman-teman Jadi menurut saya Kalau kamu mau main Red Dead Online Dan kalau kamu Pemain Red Dead Online Jangan install Mods-mods Kayak gini Oke Kalaupun kamu Akhirnya suatu saat Sudah menginstall ini Pengen main Saya usulkan Untuk kamu Lagi balik Ke folder nya Red Dead tadi Dan menghapus Itu semua Script hook File-file yang ada Tulisan Dan Titik Asi tadi itu Itu dihapus Saja semua Mod-modnya Oke Jadi kamu buang Itu semua Dan kamu baru Boleh coba Main online lagi Jadi itu saja teman-teman Selesai Jangan terlalu lama Nanti dibilang bacot Terima kasih teman-teman Sudah yang mengikuti Teman-teman yang merasa terbantu Dengan video ini Silahkan like Kalau masih pengen lihat Video-video saya yang lain Silahkan subscribe Oke Terima kasih teman-teman Lanjut Ke video Yang lainnya Let's go